Di samping itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi akan memberikan bonus kepada siswa berprestasi pada pergelaran OSN, KOSN, dan FLS2N tingkat Provinsi Jambi. Ada enam siswa yang berhasil meraih juara di tingkat provinsi. Hal ini menjadi kebanggaan Kabupaten Muaro Jambi bahwa siswa didiknya akan melaju ke tingkat nasional. Pemerintah Muaro Jambi bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi sangat mengapresiasi siswa-siswa yang berhasil meraih juara OSN, KOSN, dan FLS2N. Ada enam siswa yang berhasil meraih juara di tingkat provinsi. Hal ini menjadi kebanggaan Kabupaten Muaro Jambi bahwa siswa didiknya akan melaju ke tingkat nasional. Dari berbagai pekan diantaranya OSN, pada bidang studi IPS atas nama Deswita Veronika Boru Pasaribu dari SMP-8 Muaro Jambi. Dan pada KOSN Karate M. Rajab Al-Hafiz dari SD76 Mendalo Darat dan Karate Nadia Dwi Lestari dari SMP-8 Muaro Jambi yang berhasil meraih juara dan akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Selain itu, dari FLS2N, Pantomim Salwa Mikayla Kairani, dan Alvia Turohmania dari SD Negeri 111 Muhajirin, berhasil menjadi juara gambar bercerita. Dan Aspia Mazda Jauza Bilkis dari SD Negeri 96 Suka Maju, juara kreativitas tari dari SMP-1 Muaro Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Firdaus Pada kegiatan OSN, KOSN, dan FLS2N, beberapa siswa-siswi berhasil meraih juara dan membawa nama Kabupaten Muaro Jambi di tingkat provinsi dan tentunya akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Hal ini telah dilaporkan ke penjabat Bupati Muaro Jambi yang memberikan apresiasi dan segera akan memberikan bonus kepada siswa yang telah berprestasi tersebut. Di tingkat provinsi kemarin, untuk juara satu kita beri uang peminan sebesar 3 juta rupiah, juara duanya sebesar 2 juta rupiah, dan juara tiga sebesar 1 juta rupiah. Nah, nanti bila berhasil di tingkat nasional, akan diberi juga reward uang peminan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, dari tiga cabang ini di tingkat nasional membawa prestasi dan insya Allah melalui pemerintah daerah, melalui Bapak Bupati akan memberikan juga reward atau uang peminan. Firdaus menambahkan ada bonus sebesar 3 juta rupiah yang akan dibagikan kepada siswa-siswi yang berprestasi di ajang tersebut. Hal itu sebagai apresiasi pemerintah terhadap perjuangan siswa yang berhasil mendapatkan juara.